ini kita mirsa digeram dengan ulah rasman yang tetap ngeyel tak mau mengakui video kualan dengan cewek medan minta yang aneh-aneh akhirnya nih kita keluarkan bukti yang bikin rasman tak berdaya rasman kata gua apa dia belum ngapain nantengin gua melulu rasman campur bahlur ente itu udah jelek miskin bok lambung ya kade lehernya plus oh pemirsa mau denger enggak percakapannya aku putri ya we apa nanti kamu jadi pacar aku ya kata dia gitu jadi pacar aku ya boleh sih kubilang tapi asal-asal dia masuk dulu dong di penjara aku aku bilang gampang itu jadi pacar aku bilang gitu ya abang harus pastiin dia masuk dulu baru abang boleh jadi pacar kita ya udah kamu kalau gitu ngapain kamu tinggal dipik itu aku dipik sementara soalnya aku tarik minggu depan atau dua minggu lagi balik ke Medan dan itu karena semua kenapa ya kena prank itu kenapa karena itu saya ditelepon memang saya sudah tahu ngapain kamu balik katanya kamu disitu aja kata gitu kan emang berapa bayaran disitu aku bilang sih enam juta kamu ngapain nanti kamu aku biayain blablabla segala macam aja kayak punya duit aja terus Iya aku juga nggak percaya dia punya duit eraslah rasman bener-bener lu bahlul ya bahlul udah jelek juga bahlul lehernya gue makin yakin nih kepala lu gede ini bukan karena otaknya gede otak lu kecil otak lu lari ke lekelekan ketenggorokan basman pasosnya berhasil ember lagi kalian juga ngapain sih ngepolo dia bingung orang kan kalian bisa komen kan kalian bisa maki kan di fitnya si rasman karena dimatiin kok kolom komentarnya sudah urus rasman udah ayah ayah kamu tahu enggak aku diposting-posting mukanya sama rasman sama rasman miskin well hahaha ayah harus lihat ayah aku dicantangin ayah tapi kalau gua ribut mulut di ring sama rasman yang mulutnya bolambung nggak bisa gua mendingan lawan istrinya kalau enggak anaknya fair mulai sekarang gua akan latihan lagi yang namanya boxing ayo juga suruh semua anaknya sebini-bininya lawan gua di ring tinjau Hai tapi kalau suruh Smackdown sama rasman bolambung ya nggak bisa kalah gua pasti kalah diketekin dia juga nggak usah nggak usah pas mau tojok-tojokan sama nafasnya aja gua udah pingsan bos langkangan com pasti jadi ya bau lambung com lecit com bau lecit tahu nggak lo rasman aswityon tentunya tidak bisa bernapas lega karena banyak kasus bermunculan mengenai dirinya setelah dirinya melawan Nikita Mirzani ya di kasus Faril Bajideh dan Putri Laura ya nih putrinya Nikita Mirzani banyak kasus yang bermunculan dari apa yang dilakukan oleh Nikita memicu banyak hal yang membuat rasman dikuliti habis-habisan baik oleh Nikita maupun orang-orang yang pernah secara tidak langsung berhubungan dengan rasman ya ada yang menunjukkan bahwa rasman pernah ngajak ke hotel ada yang menunjukkan dan juga video call-an dirinya dengan rasman tersebut ya banyak sekali bermunculan tentang cerita rasman yang membuat pengacara tersebut dianggap tidak senonoh ya berkata-kata yang tidak sesuai ya dengan karirnya yang ternyata memang dia sekarang sudah dipecat menjadi pengacara karena selalu kontroversi tentu hal itu menjadikan rasman semakin tersudutkan dengan hal-hal yang terjadi baru-baru ini berusaha mengelak dari video yang beredar saat ia diminta tolong bantuan oleh cewek medan berusaha mengelak namun dan nyatanya rasman tak berkutik ketika mirza nikai Nikita mirzani langsung menghubungi wanita medan tersebut tentu hal itu menjadikan perseteruan antara rasman dan Nikita ini ya ocol banget ya kadang-kadang lucu kadang-kadang ya juga mengemaskan ya bikin greget dan tentu mencuri perhatian para netizen se-indonesia raya ya mereka pada senang ketika melihat rasman di kulitnya habis sampai itu dia ya pijet ya ketukang urut saking kepalanya unyeng-unyeng pusing mendadak ya menghadapi menghadapi Nikita mirzani dan banyak netizen Indonesia mulai kemunculannya ya Nikita mirzani menampol rasman saat ia telekonferen ya saat dia menggelar peskonferen ya peskonferen langsung ditampol sama Nikita mirzani kemudian yang baru-baru ini ya banyak bermunculan orang-orang yang pernah dikatakan yang tak pantas oleh rasman ya mengalami sesuatu yang tidak senonoh ya banyak bermunculan sehingga rasman akhirnya mundur alon-alon ya mundur alon-alon sekarang niatnya ingin terkenal dan tambah muncar namun kemunculan rasman adalah sebagai seorang pecatan pengacara yang tentunya banyak hal-hal yang dianggap negatif dari dirinya karena selalu berkasus dengan banyak wanita beraju banyak wanita maka tak heran ketika ia pernah menyampaikan bahwa hotman harus berajar darinya kalau soal wanita wow 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 ternyata rasman punya jurusnya tetapi menghadapi nikita mirzani kali ini ia harus bertekuk lutut ya dia tidak berdaya menghadapi nikita mirzani yang garang menyerang rasman yang tentunya hal itu dijadikan sesuatu lelucon oleh nikita hiburan sembari ia terus meneliti bagaimana bisa segera menjebloskan Fadil bajideh ke sel bagaimana menurut kalian bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax